Polda Sulawesi Utara tak main-main dengan tindakan dep kolektor nakal yang masih melancarkan aksinya berupa penarikan kendaraan debitur yang tersesuai prosedur. Penegasan tersebut disampaikan Direktur Resursa Kriminal Umum Polda Sulut, Kompos Polgani Fernando Siyaan, kepada media. Pasca penangkapan empat orang dep kolektor yang dilakukan tim gabungan subdit Jatan Ras di Treskrimum dan di Treskrimsus Polda Sulawesi Utara. Keempat dep kolektor tersebut diamankan petugas saat melancarkan aksinya di jalan Ahmad Yanni, Kota Manado. Sejumlah barang bukti diamankan petugas diantaranya mobil Toyota Avanza Putih dengan plat nomor 1763FB, motor Satria FU DB3509AY, dan satu unit motor Honda Beat. Ada pun empat dep kolektor tersebut sudah diamankan petugas untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Saya ingatkan dep kolektor, terakhir kali saya sudah warning, tidak boleh melakukan perampasan kendaraan tanpa ada putusan pengadilan. Karena itu aturan yang berlaku, taati peraturan itu. Kalau kau mau hidup di Sulawesi Utara ini, bekerja dengan baik. Kalau tidak, kau akan berhadapan dengan hukum. Bisa melapor kemana kalau memang ada ancaman-ancaman dari debt kolektor? Silahkan laporan ke kores terdekat boleh. Kalau memang dekat dengan polda, silahkan lapor ke polda. Kita akan segera menindak lanjutin. Masyarakat diimau untuk melapor kepada kepolisian apabila terjadi praktek-praktek perempasan kepada debitor yang dilakukan Oknum Debt Kolektor. Yang namanya singgal Kompasifimanado, Sulawesi Utara.